Selamat datang kembali di channel youtube kita Yap, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Oke, kali ini kita mau cobain mie instan Yang cara masaknya itu di dalam kemasan Dan kita bisa makan langsung di dalam kemasannya Kalau yang biasanya di cup Ini di dalam kemasan plastik kayak gini Emang gak bahaya? Itu yang aku gak tau Cuman karena penasaran Ya udah, kita coba aja Terus ini apa? Ini mie nya juga Maksudnya ini yang di dalam kemasannya Ini yang di piringnya gitu Miju 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 Udah ayo Nah, ini kita buka aja ya Udah udah dimasak Oh iya, sebenernya cara masaknya Nanti ada di video ini Kita kasih Brum 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 Oke udah selesai videonya tadi, ya langsung Aduh ini kuku cantik, tolong bukain dong Kuku cantik Kuku teknak lampir aja kuku cantik Bilang aja Yuri, kamu ga bisa kaya gitu cowok Kaya cowok kaya gitu aneh Ya iya Tuang ya Tuangnya begini Hehehehe Langsung terjun bebas ya dia Keju banget ga sih? Ini tuh rasanya keju gitu loh Mulai dari bumbu-bubuknya Sampai ke sausnya Keju banget gitu Terus Harganya Kalo per piece nya Rp 18.000 Kalian bisa beli di Tokopedia Ya Hehehehe Itu sendoknya cuma satu? Ya Astaga Engga 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 Garap punya cuma satu? Ada dua Tuh Cuma satu piring lah biar ga Biar keliatan sweet gitu sih sesungguhnya Engga Biar hemat Hemat cuci piringnya Karena kamu ga pernah cuci piring tau ga? Kenapa mau yang cuci piring? Hehehehe Kan aku pengen jadi yang budiman gitu loh Terlihat di layar kaca Hehehehe Ini wanginya pun ada keju banget ga sih? Keju banget ga sih? Keju banget ga sih? Ini mie keju baru pertama kali ada kemakan loh Enak ga ya? Coba aja dulu Yang penting aku des Hehehehe Oke yuk Oke Mari kita coba Korku Engga Tapi Kenapa T rah Yan Engga P gi Ini kayaknya bukan hanya keju aja loh rasanya Ada rasa yang lain loh Tapi tetap menonjolnya keju Cuman kayak ada rasa yang lainnya lagi Pasti iyalah kalau keju doang kan Ini kayak Yang guli Amat manis Dan makannya juga Nggak jadi kayak enak gitu jadinya Karena biasanya kalau keju kan ada yang kayak enak Gitu kan makannya Roti aja kita makan Kalau banyak keju itu jadi enak Iya Terus kayak Aku paling sebut tuh kalau misal Kita makan jadi kenyang karena keju Apalagi kalau mozzarella Jadi kayak kenyang sesaat gitu loh Nanti beberapa saat Apalagi Pengennya makan nasi Memang kamu pernah dari Indonesia memang Emang kamu bukan di Indonesia Bukan Nggak panas Ngapain kamu tip-tip Ini udah dingin Oh iya ya Tapi menurut kamu Mie-nya ini ada pedasnya nggak sih Iya memang ada pedasnya kok Iya 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 Soalnya dia ada bubuk cabainya gitu Bubuk cabainya juga Jadi dia bukan hanya keju doang Tapi dia ada bubuk-bubu lainnya Tapi itu Enak Enak Cuman yang jadi pertanyaan ya Masak Di dalam kemasannya itu Bahaya nggak sih Soalnya kayaknya Kan plastik Tapi nggak tahu itu Aman nggak Nggak tahu ya Tapi kalau dia bilang boleh Berarti seharusnya sih bisa High quality sih Bacaannya sih tuh Jadi siapa tahu aman gitu ya Mungkin aman Pasti aman nggak Sudah ada izinnya kan Sudah ada izinnya Sudah ada izinnya Berarti biasanya aman Iya sih ya Soalnya dulu tuh ya Aku kan punya mantan Dia dokter Terus dia tuh Ngasih tahu gitu Kamu tuh kalau makan makanan panas Jangan dari Dalam plastik gitu Karena bahaya Gitu Karena banyak kimianya Terus mau ngomong apa Kamu nggak kesehatan gitu Oh nggak kesehat sih Nggak kesehat Orang apa yang pemandangnya Apa yang nggak kesehat Jadi kamu nggak peduli Kalau aku ngomongin mantan Sama kamu Nggak Karena aku nggak mendengarnya Eh tapi kenapa kalau cewek Itu marah ya Kalau cowoknya ngomongin mantannya Karena kamu jelek Aku hubungan ya Kamu merasa diri kamu jelek Jadi kamu marah gitu Nggak ya Nggak Aku mantan kamu cantikan aku lah Mantannya Mantannya Bapang Tolong nonton Jangan 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 Kenapa Beneran jelek ya Beneran jelek ya Siapa Mantan kamu Oh mantan babang juga Ada yang dokter ya Udah kan Yang deminan Udah udah Stop 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 Nggak usah bicara mantan Yang berlalu biar berlaru Lihatlah yang masa depan Oke Jadi masa depan kamu sama Sama itu Sama siapa Manusia yang tidak pernah kenyang Selalu Haper Aku butuh namanya sih Sebut nama Urfa yang paling cantik gitu Di muka bumi Udah Tutup air ya kontennya Kontennya tutup aja udah Kita review makanan Kok jadi ngomongin matan ya Love you Udah udah Love you Iya 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 Udah ini konten makan loh Bukan konten romantis Tahun 20an Tahun 20 Emang ini konten hari valentine Ini kamu kayak makan keju nih Maka kayak gini Kalau makan pedas Kita serius Makan keju jadi kayak alay-alay gitu Gak ada hubungannya Soalnya baru pertama Malah kita bikin konten seperti ini Tau gak Bicarain mantan lah Bicarain inilah Ini karena makan keju Coba kalau makan spicy Fokus gitu Tolong jangan ada yang request lagi ya Kalau mau request nanti aja 2-3 bulan lagi aja Enggak ada Requestan kalian Enggak akan pernah mati Kita tetep bikin Dipoling Poling Oke udah Udah Silahkan habiskan Kenapa Kenyang ya Tadi udah makannya Semang ini enak Kalau dari aku ya Sebenarnya ini enak Tapi memang aku tuh Kalau makan mie Enggak suka ada terlalu keju Kejunya banget sih Ini besoknya tuh kayak mie goreng biasa Atau mie soto Yang normal Yang normal Kayak biasanya Mungkin bagi kalian yang pecinta keju Yang apa-apa kalau mau keju Ini bakalan suka banget Karena ini bukan berasanya kejunya Tapi yang lainnya juga berasa gitu Jumur rempah-rempah yang lain juga ada Gurih Pedas Manis Juga berasa Iya Oke Silahkan dituntuk Sang mantan Aku lah sang mantan Yaudah sekian aja video kita kali ini Kalau temen-temen ada Request kita untuk Lakuin food battle Nyobain makanan-makanan baru Ataupun challenge Ya walaupun perimen juga boleh Bisa komen di bawah ya Jangan lupa Klik like Comment Share Subscribe Dan Turn on notification Oh iya iya Follow juga IG agak kenyang Dan mereka sidarta Enggak jangan 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 Oke Makasih temen-temen yang udah nonton See you next video See you next video Terima kasih telah menonton!